Didefinisikan sebagai apa? Silahkan bagi yang mau menjawab. Bisa langsung di-onkan saja mikrofon. Hubungan antara kimia dengan potensi listrik. Oke, hubungan antara kimia dan potensi listrik. Ada lagi yang lain? Oke, disini sudah dituliskan sebenarnya ya. Elektrochemical reaction atau reaksi elektrokimia. Jadi disini saya menuliskan slide dalam bahasa Inggris ya supaya bisa memfasilitasi teman-teman kelas internasional. Tapi sekali lagi saya mohon maaf apabila penyampaian ini dalam bahasa Indonesia ya. Jadi harapannya slide ini bisa memfasilitasi mahasiswa internasional ya. Jadi secara umum elektrokimia itu dapat didefinisikan sebagai reaksi kimia ya yang bersifat heterogenis. Apa yang dimaksud heterogenis disini? Ada yang tahu? Heterogenis. Biasanya konsep heterogenis itu kan konsep reaksi kimia itu bisa dikategorikan dua ya. Ada homogenis, ada heterogenis. Ada yang bisa mengetahui apa perbedaannya? Homo dan hetero. Apa perbedaan homo dan hetero? Ijin jawab Pak. Ya silahkan langsung. Kalau hetero itu seingat saya dalam reaksinya itu terdiri dari senyawa-senyawa yang memiliki dua wujud atau lebih. Kalau homo, wujudnya sama semua Pak. Oke, jadi betul ya. Jadi homogenis itu biasanya hanya ada satu wujud atau fasa ya dalam hal ini ya. Kalau heterogenis, wujudnya itu atau fasanya itu bisa ada dua atau lebih ya. Jadi dua fasa disini diartikan karena dalam suatu reaksi elektrokimia itu akan ada elektrolit ya nantinya ya. Elektrolit itu bentuknya dalam cairan dan juga nanti akan ada elektroda ya. Katoda dan anoda. Nah biasanya katoda dan anoda ini didepositkan begitu ya atau dalam bentuk padatan didepositkan dalam suatu elektrolit begitu ya agar nanti proses elektrokimia ini dapat berlangsung. Jadi akan ada dua wujud fasa yang akan terlibat ya pada saat terjadinya reaksi elektrokimia. Nah, dalam hal ini elektrokimia itu melibatkan ini ya, involve adanya transfer electric charge ya. Karena kita bisa penggal ya katanya disini ya ada elektro and chemicals ya. Berarti kan ada elektro itu ya kita bisa analogikan sebagai electric charge ya atau listrik dalam hal ini ya. Atau menghasilkan elektron begitu ya. Menghasilkan atau ada transfer elektron dan ada chemical. Chemical disini ya berarti akan ada reaksi kimia ya. Ya ini transfernya itu menuju atau dari elektroda ya. Kemudian kita klasifikasikan ya proses itu di dua elektroda ya. Kita kenal sebagai katoda dan anoda ya. Katoda ini adalah kalau misalnya kalian masih ingat ya waktu pelajari TPB mungkin di kimia dasar begitu ya. Katoda ini adalah terjadinya reaksi reduksi ya. Sedangkan di anoda ini terjadi reaksi oksidasi ya. Atau biasanya kalau saya ingin mudah gitu ya, mudah untuk mengingat begitu ya. Saya biasanya menggunakan singkatan ini. Karepos ya. Jadi kalau misalnya dalam sel, nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Dalam elektrokimia itu ada sel galvani, ada sel elektrolisis ya. Nah kalau di sel galvani itu katoda bermuatan positif dan mengalami reduksi ya. Jadi saya kenal Karepos, jadi katoda reduksi positif gitu ya. Ya kalau anoda ya berarti kebalikannya ya. Anoda, oksidasi, dia bermuatan negatif ya. Nah di sini adalah ya akan terjadi reaksi reduksi ya dan oksidasi. Reduksi terjadi di katoda, oksidasi terjadi di anoda. Ini adalah sebagai salah satu contoh ya. Kalau misalnya reaksi reduksi otomatis membutuhkan elektron ya dalam hal ini ya. Membutuhkan elektron untuk menurunkan bilangan oksidasi. Jadi misalnya di sini kita punya kaper 2 plus ya. Dengan adanya 2 elektron, maka dia akan terbentuk kaper dengan wujud metal ya. Atau kaper metal dengan bilangan oksidasinya 0. Sehingga terjadi penurunan biloks ya dalam hal ini ya. Atau bilangan oksidasi. Dari plus 2 ke 0 ya. Penurunan biloks ini kita indikasikan sebagai reaksi reduksi. Sebaliknya untuk reaksi anoda. Di sini misalnya saya memiliki Cl- ya. Dimana di sini dia biloksnya adalah 1. Itu menjadi Cl-2. Dan menghasilkan elektron ya. Menjadi cintas di sini ya. Kalau misalnya reaksi anoda karena dia teroksidasi ya. Mohon mahasiswa yang masih menyalakan mic-nya di off ya. Ya di sini reaksi anoda ya tadi ya. Anoda dia oksidasi otomatis dia akan ada kenaikan biloks ya. Dan misalnya di sini 2 Cl- menjadi Cl2 tambah 2 elektron. Dan dia menghasilkan elektron ya. Ini minus 1 menjadi 0 ya. Berarti ada kenaikan biloks sebesar 1 ya. Nah yang menjadi catatan juga di sini adalah proses elektrokinia itu hanya akan terjadi ya. Atau bisa terjadi jika ada 3 ini ya. Ada kanda, ada anoda, dan juga ada elektrolit. Karena nanti elektrolit ini yang membantu terjadinya proses transfer elektron ya. Atau electric charge dalam hal ini. Di sini kita bisa lihat juga bahwa elektron itu harus berpindah ya. Dari anoda ke catoda melalui external electrical circle ya. Sehingga akan ada mekanisme transfer muatan ya dalam hal ini ya. Dalam 2 elektroda yang berbeda di dalam sel ya. Nah oleh karena itu untuk mengurangi ya. Mengurangi adanya akumulasi. Jadi kan ada kemungkinan juga bahwa muatannya itu bisa semakin positif ya. Bisa semakin negatif ya. Jadi akan ada akumulasi muatan ya dalam sel ya. Jadi oleh karena itu di sini kita harus melakukan pendekatan ya. Atau melakukan aproksimasi ya. Atau mencoba untuk men-set bahwa jumlah spesie yang tereduksi di catod itu harus sama dengan jumlah spesie yang teroksidasi di anoda. Supaya charge-nya itu balance ya. Atau muatannya itu seimbang di dalam sel tersebut. Sebelum lanjut nanti ke selanjutnya ya saya akan ada pertanyaan juga. Semoga kalian masih ingat ya pada saat kimia dasar kalian belajar yang dinamakan dengan sel galvani dan elektrolisis. Ada yang masih ingat apa perbedaan dari kedua sel tersebut? Isi menjawab Pak? Ya, selatan. Kalau misalnya sel galvani itu dia itu mengubah dari energi kimia menjadi energi listrik di mana reaksinya itu tuh spontan. Kalau misalnya elektrolisis itu dia dari listrik menjadi energi kimia di mana cenderung juga spontan. Oke, bagus. Oke, lanjut-lanjut. Udah ada lagi? Hanya itu? Segitu dulu saja Pak. Oke, bagus ya. Dari sel galvani itu adalah perubahan energi kimia menjadi listrik. Jadi contohnya salah satunya di baterai ini ya. Bahwa kita sudah menyusun ya baterai dengan komposisi tadi ya. Katoda, anoda, elektrolit. Nanti juga saya akan menjelaskan bagaimana cara mengassembly baterai ya. Nah itu kan kita adanya perubahan energi kimia ya ketika kita gunakan baterai tersebut untuk perangkat elektronik misalnya ya untuk laptop, untuk handphone gitu ya. Maka baterai tersebut akan terkonversi energinya ya menjadi energi listrik. Sedangkan elektrolisis ya namanya elektrolisis ya berarti akan ada pemecahan apa ya. Elektrolisis ya berarti ada ya tadi elektro charge ada muatan ya. Dan akan ada lisis ya. Lisis ini ya mengecah gitu ya. Jadi akan ada konversi dari listrik menjadi kimia. Dan ini reaksinya tidak spontan tadi betul ya. Reaksinya akan spontan jika kita, jika adanya sumber energi listrik dari eksternal ya. Atau dari luar ya. Tidak spontan. Kalau misalnya tidak ada listrik ya. Oke, ada lagi perbedaan yang lain? Silahkan. Kalau tidak ada yang menjawab saya tunjuknya ya. Supaya lebih aktif ya kalian ya. Saya coba lihat di partisipan. Ada Griselda, Gabriel Belavira. Tidak ada. Belva Anandia Inazia. Iya Pak. Ada lagi perbedaan pendapat. Coba tambahan parameter apa yang sekiranya membedakan antara galvani dan elektrolisis. Mungkin tadi dari segi ini ya Pak ya. Dari peninjauan elektronnya tadi sudah ya Pak. Dari elektronnya gimana? Seperti itu belum dijelaskan. Belum ya Pak. Jadi kalau elektron itu kalau misalnya dari yang, kalau misalnya galvani itu dari potensial yang tinggi kalau nggak salah ya Pak. Oke, berarti itu spesi yang apa? Yang teroksidasi atau yang tereduksi? Yang teroksidasi bukan Pak. Iya betul. Oksidasi ya. Kalau oksidasi kan dia menghasilkan elektron. Berarti, betul. Berarti yang ketiga adalah sumber elektron ya. Kita bisa meninjau dari sumber elektron. Sumber elektron untuk sel galvani itu dari spesi yang mengalami oksidasi. Jadi contohnya di sini ya. Yang bagian ini ya. Di bagian anoda ya. Spesi teroksidasi. Kalau yang elektrolisis dari mana? Dari yang tereduksi berarti Pak. Kan tadi kan listrik. Kalau listrik kan berarti dia sebenarnya charge ya. Muatan ya. Dan dia biasanya elektron. Kalau elektrolisis ya berarti dari sumber listrik gitu ya. Oh iya Pak. Dari sumber listrik yang dialirkan dari luar sel gitu ya. Atau dari eksternal ya. Jadi di sini kita punya sumber listrik eksternal gitu ya. Sumber listrik. Oke bagus. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapat? Mungkin ada ya sekitar dua parameter lagi yang menghubungkan kedua ini. Coba saya tunjuk lagi. Iji menjawab Pak. Ya silahkan. Kalau di sel galvani itu kata udang yang positif menonya negatif. Kalau elektrolisis kebalikannya Pak. Ya good ya. Kalau di galvani anoda negatif ya kata udang positif. Anoda negatif kata udang positif. Kalau di sini ya kebalikannya ya. Anodanya negatif kata udang positif. Eh kebalik ya. Anodanya positif. Sorry sorry. Anoda positif kata udang negatif. Ada lagi? Satu lagi? Iji menjawab Pak. Ya silahkan. Kalau biasanya sel galvani itu letakannya menggunakan dua wadah yang berbeda untuk setiap elektroda dihubungkan dengan jembatan barang. Tapi kalau elektrolisis biasanya dengan satu wadah. Di satu wadah terdapat dua elektroda langsung. Good. Ya bagus ya. Itu poin yang tepat ya. Jadi kalau galvani biasanya semacam ini ya. Jadi kayak ada jembatan garam ya. Kalau misalnya kalian masih ingat ya. Jadi nanti di sini ada katodanya, ada anodanya ya. Di sini ada elektrolit ya. Ada jembatan garam. Fungsi jembatan garam itu untuk apa? Tadi siapa yang menjawab? Saya Pak Angelina. Oke. Fungsinya apa jembatan garam itu? Sebagai penghubung. Selain itu juga untuk menetralkan kembali ion-ion yang terdapat dalam elektrolitnya. Oke sip ya. Untuk menetralkan ya. Itu adalah poin penting di sini. Jadi dia untuk tadi ini untuk memprevent the accumulation of charge ya. Jadi kalau misalnya ada di chamber satu misalnya dia muatannya itu cenderung positif ya. Dia akan dibalance atau diseimbangkan dengan keberadaan jembatan garam ya. Nah sedangkan untuk elektrolisis ya biasanya dia dalam satu chamber ya. Dia dalam satu chamber dia ada katoda dan anoda ya. Ada elektrolitnya juga ya. Kemudian dihubungkan dengan sumber listrik dari eksternal. Oke sip ya. Jadi kalian masih ingat ya terkait dengan materi elektrokimia pada saat kimia dasar ya. Oke kita lanjutkan. Nah di sini adalah reaksi elektrokimia atau hukum ya. Hukum yang biasanya digunakan untuk menjelaskan fenomena yang ada di reaksi elektrokimia. Nah di sini kita menggunakan yang dinamakan hukum Faraday ya. Jadi hukum Faraday ini adalah jumlah bahan yang diproduksi ya atau the amount of material produce pada elektroda selama reaksi elektrokimia berlangsung ya itu adalah berhubungan lurus ya. Dengan atau equivalent ya dengan total muatan yang digunakan ya. Total conducted charge ya. Atau equivalent dengan arus rata-rata dikalikan dengan total waktu ya. Nah kalau misalnya kita meninjau hukum pertama dari Faraday ya. Dimana dia itu men-state ya bahwa masa zat yang dihasilkan pada suatu elektroda selama proses elektrolisis ya. Berbanding lurus dengan muatan listrik yang digunakan. Kita bisa gunakan pendekatan seperti ini ya. I sama dengan I kali T ya. Dimana ya atau ya di sini masa ya. Berarti masa equivalent dengan muatan ya. Dimana muatan ini bisa diperoleh dari arus dikalikan dengan waktu ya. Nah sedangkan untuk hukum dua Faraday ya di sini adalah masa zat yang dihasilkan pada elektroda itu berbanding lurus ya. Dengan masa ekivalen zat ya. Atau kita di sini bisa tuliskan dimana way sama dengan ya masa ekivalen. Masa ekivalen adalah masa atom relatif ya. Jadi kan setiap apa setiap unsur itu punya ini ya punya ar ya atau masa atom relatif ya. Kalau senyawa kita kenal dengan molekular weight ya atau masa molekul relatif ya. Dimana masa ekivalen ini bisa kita analogikan sebagai masa atom relatif dibagi biloks ya. Atau bilangan oksidasi atau muatan ion yang terdapat pada atom tersebut ya. Jadi ar dibagi dengan biloks ya. Oke selanjutnya di sini kita juga bisa mendapatkan suatu hubungan ya. Dimana jumlah muatan listrik yang menghasilkan konversi satu bahan kimia setara dengan konstan Faraday. Jadi untuk konversi satu mole suatu bahan ya atau substance ya. Dia itu memerlukan muatan listrik sebesar ini ya. Jadi Q itu sama dengan N kali F dibagi dengan laju reaksi spesifik ya atau VJ ya dalam hal ini ya. VJ ini laju reaksi spesifik. Sementara N ini adalah charge ya atau elektron yang terlibat ya biasanya ya. F ini adalah Faraday constant ya atau constant Faraday. Nah kemudian jika kita ketahui jumlah muatan listrik yang dikonsumsi pada elektroda itu bernilai Q ya. Kita bisa menghitung the number of moles ya atau jumlah mole zat yang terbentuk atau bereaksi ya. Atau kita kenal dengan delta NJ ya. Jadi delta NJ ini bisa kita hitung dengan rumus ini ya. laju reaksi spesifik dikalikan dengan charge ya atau elektrik charge dibagi dengan jumlah elektron dikalikan dengan Faraday constant. Sedangkan laju reaksi spesifik dalam hal ini bisa kita tuliskan ya atau berbanding lurus sebenarnya dengan current density ya. Kita bisa peroleh nilainya adalah ya sebagai berikut ya dengan menggunakan rumus ini. Jadi yang penting itu sebenarnya untuk prinsip atau reaksi elektrokimia ya. Kita mengetahui bahwa hukum Faraday ini berlaku ya. Jadi tadi hukum pertama ya di mana muatan itu berbanding lurus dengan arus ya. Dan juga dikalikan dengan waktu. Kemudian untuk yang hukum yang kedua di mana masa ya masa zat yang dihasilkan pada elektroda itu berbanding lurus dengan masa ekivalen zat. Dan ini adalah perhitungan untuk hal-hal parameter lainnya ya. Oke ini konsep dari baterai ya. Konsep dari baterai itu sendiri kita bisa melihat di sini ya bahwa baterai ini dia mengikuti prinsip tadi ya sel galvanit atau kita kenal dengan sel volta. Jadi dalam hal ini baterai itu mengkonversi chemical energy ya. Kemudian untuk dikonversi menjadi energy listrik ya. Jadi akan ada reaksi redox ya dalam hal ini ya. Reaksi redox di mana tadi ya reduksi itu terjadi di koda dan oksidasi terjadi di anoda. Oke ini adalah parameter utama ya atau komponen. Komponen utama yang terdapat dalam baterai. Tadi saya sudah jelaskan secara singkat ya. Ada anoda, ada kathoda, dan ada elektrolit. Jadi untuk anoda sendiri ya tadi ya bahwa dia mengalami oksidasi sehingga dia akan memberikan atau menghasilkan elektron. Sementara kathoda ini dia akan menerima elektron untuk mereduksi spesi tersebut ya yang ada di kathoda. Sedangkan elektrolit ini sebagai ionic conductors ya. Jadi dia menjadi media ya untuk agar muatan itu bisa ter-transfer begitu ya. Dari between atau di antara anoda dan kathoda. Nah ini adalah requirements yang diperlukan ya untuk anoda sendiri harus menjadi efisien reducing agent ya. Memiliki nilai kapasitas spesifik yang tinggi ya. Konduktif, pasti stabil ya. Ini adalah ya inexpensive ya pasti ya. Morah dan mudah untuk difabrikasi. Jadi biasanya contoh-contohnya ya ada lithium, ada zinc ya. Nah yang kita kenal sekarang kan banyak ya nanti ada saya jelaskan lebih lanjut ya. Ada lithium ion battery, perkembangan baterai ya dari mulai sebelum ada lithium. Kalau misalnya kalian bisa melihat sekarang laptop atau handphone itu ya kebanyakan pada umumnya itu menggunakan lithium ion battery. Dan kalau misalnya kalian buka begitu ya baterai-baterai tersebut sebenarnya ukurannya itu mirip ukuran-ukuran baterai A3 ya. Tapi dia disusun secara seri satu paralel begitu ya dalam stack begitu ya. Disusun secara stack supaya dia menghasilkan tegangan tertentu ya yang diperlukan atau kapasitas energi tertentu yang diperlukan untuk nantinya digunakan untuk perangkat-perangkat elektronik ya. Nah ini adalah untuk card requirements ya. Yang pasti dia harus efisien sebagai oxidizing agent ya. Dia juga tidak reaktif dengan elektrolit, memiliki efektivitas pada working voltage ya atau pada tegangan kerja tertentu ya. Nah ini contohnya ada oxygen, ada motel oxide, ada halogen, sulfur oxide. Sementara untuk elektrolit requirements yang pasti harus high conductivity ya harus memiliki konduktivitas ion yang tinggi ya. Karena dalam hal ini elektrolit ini berfungsi sebagai medium transfer elektron tadi ya. Otomatis dia harus memiliki konduktivitas ion yang tinggi. Yang pasti tidak reaktif terhadap elektrolit ya. Kalau misalnya dia reaktif maka ya nanti akan merusak permukaan elektrolit yang menyebabkan nanti ya proses transfer elektron, reaksi redoxnya akan tidak berjalan secara optimal. Kemudian tahan terhadap perubahan temperatur ya. Dan pasti mudah apa ya aman untuk digunakan dan yang pasti murah ya. Ya generally aquatic solutions ya biasanya juga dalam fasa-fasa aquatic ya. Kalau misalnya elektrolit ini ya. Ada juga ya kita kenal sebagai ya kita kenal baterai kering gitu ya. Ada juga yang menggunakan gel gitu ya sebagai elektrolit. Ada juga ya kalau misalnya kalian tahu sekarang ya mungkin kalau yang punya kendaraan gitu ya di mobil itu kan sekarang ada aki kering ya. Ada aki basah, ada aki kering gitu ya. Nah itu bisa juga di implementasikan gitu ya ketika elektrolitnya dalam hal ini ya bisa dalam bentuk ecus gitu ya. Atau bisa digantikan dengan fasa-fasa lain. Tapi umumnya biasanya dalam bentuk ecus ya atau cairan. Sebelum saya lanjut mungkin saya akan tampilkan dulu video ya disini ya supaya kalian paham terkait dengan prinsip kerja baterai ya. Sebentar, saya harus on-kan dulu ini ya. Sebentar, saya stop share dulu. Share, share somewhere. Oke. Semoga bisa terdengar suaranya. Apakah terdengar suaranya? Apakah videonya terlihat? Apakah videonya terlihat? Oke, oke masih slide ya. Oh iya, saya sepertinya harus share-nya share ini. Maaf-maaf. Share-nya harus share screen. Oke. Sekarang terlihat ya? Buka terlihat? Terlihat, Pak. Tidak, Pak. Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. nouvelles berdabarossa akan murung dari petona. Mereka terlihat di keputusan sej beneficia telah personai. Tetam mana objetivo tentang emas an-tại ilhad�annya dijangkit Victor? T granting merke crunchy mechanism dan a** herman. T作ht t начи kedua tahun edition. Dan seperti Damaskan di sini. With dua kotak lain pelarus penting dalam waktu seventijak, Luigi Galvani dan Alessandro Volta. Nyo've. Negtitłem baginya dengan sejai tanpa lagi yang datang menghada. bagi leg muscles jerk. Galvani called this animal electricity, believing that a type of electricity was stored in the very stuff of life. But Volta disagreed, arguing that it was the metal itself that made the leg twitch. The debate was eventually settled with Volta's groundbreaking experiment. He tested his idea with a stack of alternating layers of zinc and copper, separated by paper or cloth, soaked in a saltwater solution. What happened in Volta's cell is something chemists now call oxidation and reduction. The zinc oxidizes, which means it loses electrons, which are in turn gained by the ions in the water in a process called reduction, producing hydrogen gas. Volta would have been shocked to learn that last bit. He thought the reaction was happening in the copper rather than the solution. Nonetheless, we honor Volta's discovery today by naming our standard unit of electric potential the Volt. This oxidation-reduction cycle creates a flow of electrons between two substances, and if you hook a light bulb or vacuum cleaner up between the two, you'll give it power. Since the 1700s, scientists have improved on Volta's design. They've replaced the chemical solution with dry cells filled with chemical paste. But the principle is the same. A metal oxidizes, sending electrons to do some work before they are regained by a substance being reduced. But any battery has a finite supply of metal, and once most of it has oxidized, the battery dies. So rechargeable batteries give us a temporary solution to this problem by making the oxidation-reduction process reversible. Electrons can flow back in the opposite direction with the application of electricity. Plugging in a charger draws the electricity from a wall outlet that drives the reaction to regenerate the metal, making more electrons available for oxidation the next time you need them. But even rechargeable batteries don't last forever. Over time, the repetition of this process causes imperfections and irregularities in the metal's surface that prevent it from oxidizing properly. The electrons are no longer available to flow through a circuit, and the battery dies. Some everyday rechargeable batteries will die after only hundreds of discharge-recharge cycles, while newer, advanced batteries can survive and function for thousands. Batteries of the future may be light-thin sheets that operate on the principles of quantum physics and last for hundreds of thousands of charge cycles. But until scientists find a way to take advantage of motion to recharge your cell battery, like cars do, or fit solar panels somewhere on your device, plugging your charger into the wall, rather than expending one battery to charge another, is your best bet to forestall that fatal bleep. Okay, apakah ada pendapat terkait dengan baterai ini? Tadi ada beberapa poin mungkin ya yang perlu kita highlight ya. Pertama itu terkait dengan baterai ya. Baterai itu kan kita kenal dengan baterai yang tidak bisa di-charge ya, dan baterai yang bisa di-charge ya. Ada yang tahu? Berdasarkan video tadi sebenarnya apa yang, kenapa baterai itu ada yang bisa di-charge, kenapa ada yang tidak bisa di-charge? Ada yang bisa menjawab? kalau kita beli misalnya baterai A3 gitu ya di supermarket ya, beli baterai ABC misalnya, sorry ya saya menyebutkan merek ya. ABC kemudian ada alkaline ya, kemudian ada baterai energizer ya. Energizer ini ada biasanya bisa di-charge gitu ya, kita beli chargingnya, kemudian nanti bisa digunakan kembali lah baterai A3 ini gitu. Kenapa untuk baterai ABC dan baterai alkaline misalnya ya, dia tidak bisa di-charge? Apa sih yang sebenarnya, atau parameter apa yang sebenarnya sangat berperan gitu ya, untuk rechargeable baterai? Ada yang bisa? Saya tunjuk. Kemampuan jenis baterai buat menerima lagi elektronnya Pak. Oke, kemampuan baterai untuk menerima kembali elektron. Oke, ada lagi yang lain? Oke, saya tunjuk ya. Yasmin Fazza ada? Yasmin Fazza ada? Halo? Hadir? Febrina Valencia ada? Hadir Pak. Ya. Gimana pendapatnya tadi? Berdasarkan video tadi, sebenarnya apa yang menjadi parameter utama supaya baterai tersebut bisa di-charge gitu ya? Kalau saya nangkepnya masih kayak yang tadi sih Pak, kemampuan buat menerima elektron ini bisa atau enggak? Oke. Berarti kita bisa kenal reaksi yang berlangsung untuk rechargeable battery itu reaksi apa? Perbedaan reaksi yang terjadi untuk reaksi baterai yang tidak bisa di-charge dan baterai yang bisa di-charge. Reversible, non-reversible? Ya. Reversible dan non-reversible, betul ya. Jadi kalau misalnya kita kenal gitu ya, untuk baterai yang tidak bisa di-charge itu kita kenal sebagai baterai primer ya. Kalau baterai yang bisa di-charge itu kita kenal dengan baterai sekunder. Ya. Jadi perbedaannya tadi. Untuk primary batteries ya, dalam hal ini, itu reaksinya dia reaksinya irreversible ya. Jadi irreversible atau tidak bolak-balik ya. Sehingga pada saat kita misalnya charging gitu ya, ya dia tidak ada reaksi balik kembali ke reaktan gitu ya. Jadi atau-atau ya dalam hal ini komponen kathoda anodanya begitu ya. Jadi tidak ada pembentukan kembali begitu ya. Reaktan sebelumnya begitu ya. Atau kita kenal dengan irreversible reactions ya. Kalau misalnya yang secondary battery, karena dia rechargeable ya, sehingga dia reaksinya bolak-balik ya. Atau reversible dalam hal ini. Jadi ini tergantung dari kathoda dan anoda yang digunakan ya. Jadi untuk baterai primer ya tadi ya, baterai primer, walaupun sebenarnya kita bisa melihat sisi positif dan negatif ya. Pasti ada keuntungan dan kerugian untuk masing-masing jenis baterai ini ya. Untuk primary batteries ya, kita tahu lah kalau misalnya kita membeli tadi ya baterai A3 misalnya ya, alkaline atau ABC begitu ya, harganya pasti dia murah ya. Untuk short term ya, untuk jangka pendek begitu ya. Dan dia memiliki densitas energy yang tinggi ya. pada laju-laju rilis atau laju penggunaan energy-nya itu bisa kita kategorikan rendah atau moderate. Begitu ya. Dan ya maintenance-nya juga mudah begitu ya. Dan mudah untuk digunakan. Ya namun untuk jangka panjang ya lebih baik menggunakan secondary battery begitu ya. Jadi kalau misalnya kalian main PS gitu ya misalnya. Main PS pakai stick ya. Biasanya kalau dulu sticknya masih pakai baterai ya. Ya bukan main PS lah. Main PS di PC begitu ya misalnya ya. Atau main game di PC. Misalnya pakai stick yang menggunakan baterai begitu ya. Itu kan lebih baik kita menggunakan baterainya yang rechargeable lah gitu ya. Karena ya kalian bakal memainkan terus begitu ya. Menggunakan stick tersebut ya lebih baik ya. Kita baterainya yang rechargeable supaya bisa digunakan berkali-kali gitu ya. Ya walaupun harganya pasti lebih mahal dibandingkan dengan baterai yang primary ya. Nah kemudian untuk secondary battery tersebut juga dia biasanya memiliki energy density yang lebih rendah ya dibandingkan dengan primary battery ya. Dan ya biasanya dalam hal ini juga rechargeable batteries walaupun harganya mahal ya tapi tadi bisa digunakan berulang kali ya. Nah kemudian ada kita kenal juga sebagai backup battery ya. Atau sebelum saya ke backup battery mungkin saya akan memberikan contoh dulu ya. Untuk baterai primer itu ya biasanya kita kenal ya baterai-baterai tadi ya ada alkaline. Nah nama alkaline ini menarik ya. Dia bisa menggunakan nama brand ini padahal apa sih yang dimaksud dengan alkaline? Kalian tau gak? Logam 1A bukan? Ya logam 1A betul. Ya alkali ya untuk kita kenal dengan logam alkali lah gitu. Jadi dia menggunakan senyawa-senyawa yang berbasis alkali ya untuk assembly dari baterai tersebut begitu. Makanya dalam hal ini dia pinter gitu ya menggunakan namanya. Padahal alkaline itu sebenernya ya komponennya itu ya terdapat senyawa golongan alkaline gitu ya. Kemudian ada baterai zinc carbon ya dan lain-lain ya jadi baterai-baterai. Biasanya baterai-baterai ABC, Duracell, Ever-Ready gitu ya. Biasanya dia baterainya tipe jenis zinc carbon ya. Nah secondary baterai ini ya kita bisa kasih contoh. Ada nickel cadmium ya. Ada juga nickel metal hydrates ya. Ya ada lithium ya, lithium base ion ya. Nah nanti lithium ini juga banyak sekali perkembangannya ya. Saya mungkin nanti jelaskan, coba jelaskan juga di akhir begitu ya. Ada lithium nantinya itu dikembangkan gitu ya dengan menambahkan ada nickel, ada cobalt ya. Ada mangan, ada aluminium dan lain-lain. Nah itu untuk sebenarnya meningkatkan kapasitas ya. Kapasitas dari energinya sendiri dan spesifik energy density dari si baterainya itu tersebut ya. Nah ini adalah operasi cell-nya ya atau cell operations. Misalnya saya ambil contoh untuk zinc chloride ya. Di sini reaksi anodanya zinc akan mengalami oksidasi membentuk zinc 2 plus. Sementara chloride akan mengalami reduksi ya dari cell 2 menjadi cell minus. Dimana nanti kita bisa mendapatkan total reaksi ya atau total reaksi yang terjadi di cell tersebut ya. Dan untuk rechargeable batteries misalnya ya. Nah di sini ada proses untuk charge dan discharge ya. Jadi misalnya saya permisalkan di sini ada nickel cadmium ya tadi ya. Nickel cadmium cell. Pada saat discharge ya otomatis cadmium ini di anod ya. Dia akan mengalami proses oksidasi ya. Dari cadmium menjadi cadmium 2 plus. Sementara nickel dalam hal ini dia akan mengalami proses reduksi. Dari nickel NiOH menjadi nickel hidrokside ya. Nah pada saat recharge dia kebalikannya ya. Jadi cadmiumnya itu akan menerima elektron untuk kemudian dia mengalami proses reduksi. Sementara nickelnya sendiri akan mengalami oksidasi membentuk spesi di awal ini ya. Jadi spesi ini nanti akan terbentuk lagi begitu. Dan sehingga total reaksinya akan seperti ini ya. Jadi dia reaksinya reversible yang ditandai dengan tanda panah ini ya. Jadi pada saat discharge dia pergeserannya ke arah kanan ya. Pada saat recharge dia pergeseran reaksinya ke arah kiri. Karena kita mensupply dalam hal ini electric current ya. Atau electric charge atau elektron dalam hal ini ya. Sehingga nanti spesi-spesi ini akan terbentuk. Nah kalau misalnya kalian berkaca pada laptop misalnya ya. Di laptop itu kan biasanya lambat laun tadi ya. Berdasarkan video yang kalian tonton juga. Lambat laun kok baterainya itu semakin drop gitu ya. Kadang tidak sampai bisa di charge sampai 100% gitu ya. Terus kemudian kadang pemakaiannya kok bisa semakin lama itu semakin apa? Semakin sebentar begitu ya. Baterainya itu habis gitu. Nah tadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Entah itu pertama perubahan fisik ya. Dari reaktannya ya. Tadi kan reaktannya misalnya dalam hal ini NIOH dan kandium begitu ya. Nah dia pada saat terus-menerus dilakukan tadi kan ada beberapa cycle discharge. Tadi dijelaskan di awal penemuan baterai itu hanya 100 kali gitu ya. Charge-dischargenya kemudian baterainya collapse ya. Sekarang meningkat ke 1000 kali gitu ya. Bahkan nanti bisa dalam bentuk plate begitu ya. Plate yang tipis begitu. Dan bisa di charge-discharge sampai 100 ribu cycles begitu ya. Jadi akan lebih stabil begitu ya. Dan tidak ada perubahan fisik. Baik secara fisik maupun kimia begitu ya. Untuk elektroda-elektroda yang nantinya dikembangkan. Untuk ke arah ya supaya cycling discharge-nya itu akan semakin tinggi. Nah kemudian kalau misalnya kalian kita lari ke aplikasi ini ya. Ada biasanya kita kenal sebagai overheat begitu ya. Nah sebenarnya apa sih yang terjadi kalau misalnya baterai itu maksudnya handphone gitu ya. Tiba-tiba panas begitu. Ada yang tahu nggak penyebabnya itu kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa baterai itu tiba-tiba overheat begitu ya. Kalau misalnya di handphone kalian lagi nelfon gitu ya. Atau pas buka banyak aplikasi atau pas main game begitu ya. Itu tiba-tiba HP-nya itu cukup panas begitu. Itu kenapa itu? Secara prinsip elektrokimia begitu ya. Penjelasannya itu seperti apa? Ada yang bisa jawab? Oke itu jadikan PR ya. Nanti kalian coba kalau misalnya saya yang menjawab terus nanti kalian tidak menambah wawasannya ya. Coba nanti kalian cari begitu ya. Nanti bisa dikumpulkan lah ya. Apa yang menyebabkan baterai itu panas ya. Atau baterai pada perangkat elektronik ya. Nanti coba kalian cari penyebabnya itu apa dan secara elektrokimia itu sebenarnya yang terjadi begitu ya. Ketika tadi misalnya casenya ketika kalian buka banyak aplikasi atau main game di handphone gitu ya. Baterai itu kadang itu overheat begitu ya. Atau panasnya berlebih. Coba ya nanti kalian cari kerjakan nanti dikumpulkan minggu depan gitu ya sebelum ujian. Oke kita masuk selanjutnya ke prinsip termodinamik. Jadi untuk sepertinya kalian juga sudah belajar ya untuk reaksi-reaksi secara termodinamik untuk elektrokimia ini. Reaksi bisa dikatakan spontan. Itu jika apa? Ada yang masih ingat? Berdasarkan energi Bebas Kips? Energi Bebas Kipsnya negatif. Oke bernilai negatif ya. Jadi dia lebih kecil dari 0 ya. Berarti kita kalau misalnya melihat persamaan ini nilai dari E0 nya itu harus positif ya. Karena disini kan ada tanda minus ya. Jadi N ini kan pasti positif ya nilainya ya. Elektron karena itu jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi sel tersebut. F itu ya Faradik constant dia pasti positif ya. Dan nilai E0 ini ya harus positif agar reaksinya itu terjadi secara spontan. Ini kalau misalnya negatif otomatis nilai delta G nya dia akan positif. Sehingga reaksinya tidak akan berjalan secara spontan ya. Nah kemudian parameter lain yang biasanya dihitung itu ada kita kenal theoretical voltage ya. Atau kita bisa analogikan sebagai E0 cell ya. Jadi E0 cell ini adalah E0 katoda atau potensial reduksi standar katoda dikurangi potensial reduksi standar anode. Jadi biasanya nanti akan ada tabel ya. Tabelnya nantilah tabelnya ada di bagian agak belakang ya. Jadi misalnya disini diketahui E0 dari zinc adalah minus 0,76 dan E0 dari CL adalah plus 1,36 volt. Jadi bagaimana cara kita menentukan elektroda mana yang kita tempatkan sebagai katoda dan elektroda mana yang ditempatkan sebagai anoda berdasarkan potensial standar reduksi. Ini bisa jawab tidak? Izin menjawab Pak. Oke silahkan. Untuk elektroda yang potensial reduksinya positif dia ditaruhnya di katoda dan sebaliknya Pak. Jadi semakin positif itu berarti dia semakin mudah untuk tereduksi ya. Seperti itu ya asumsinya ya atau pendekatannya gitu ya. Jadi kalau misalnya dia kecenderungannya itu mudah untuk tereduksi otomatis dia ditempatkan sebagai sisi katoda ya. Sementara kebalikannya semakin negatif ya maka dia ditempatkan di sisi anoda ya karena dia lebih mudah untuk teroksidasi. Oke jadi kalian nanti cukup melihat dari potensial standar reduksi ya yang ada di literatur atau referensi. Oke kemudian disini juga ada parameter lain ya terkait dengan theoretical capacity ya. Disini kita bisa melihat bahwa theoretical capacity itu bergantung pada jumlah ingredient yang aktif dalam sel ya. Nah ini juga sebenarnya agak kualitatif ya karena kita juga harus mengetahui terlebih dahulu ya. Jadi jumlah apa ya semacam ingredient atau komponen ya komponen yang aktif di dalam sel tersebut begitu ya. Karena dalam assembly battery itu kita perlu beberapa komponen gitu ya yang sebenarnya dia itu tidak terlibat atau tidak bersifat aktif ya di dalam sel ya. Makanya misalnya ya contohnya misalnya kalau misalnya di baterai itu ada separator ya kemudian ada insulator ya. Insulatornya itu biasanya disimpannya itu pada saat kita membungkus baterai tersebut makanya kalau misalnya kalian memegang baterai itu tidak tersetrum ya. Kenapa? Karena bagian luarnya itu insulator jadi tidak menghantarkan listrik atau reaksi yang terjadi di dalam gitu ya pada saat. Ya entah itu pada saat digunakan atau disambungkan ke perangkat listrik ataupun pada saat di charge begitu ya. Jadi silahkan kalau misalnya mau mencoba begitu ya pada saat di charge kalian pegang baterainya. Kalau misalnya tidak kesetrum ya sudah bagus begitu ya menginsulasi begitu ya bahan insulator untuk mengisolasi proses yang terjadi di dalam baterai tersebut sudah bagus. Kalau misalnya kalian masih kesetrum ya berarti belum terisolasi secara baik ya. Oke kemudian ada theoretical capacity ya. Nah theoretical capacity ini dihitung rumusnya itu jadi setiap komponen itu dia memiliki kapasitas theoretik ya. Jadi misalnya disini zinc itu memiliki 0,82 ampere hour per gram ya. CL2 memiliki 0,76 ampere hour per gram. Disini kalian sebelum untuk memperoleh nilai theoretical capacity ya untuk sistem ini kalian harus membuat 1 per terlebih dahulu ya. Jadi di apa namanya 1 per ini ya 1 per 0,82 ini juga dibuat 1 per 0,76 untuk memperoleh nilai ini ya. Kemudian nanti dijumlahkan selanjutnya nanti kalian balikan kembali ya untuk mendapatkan theoretical capacity begitu. Jadi semacam kalau misalnya disini semacam kita membuat sistemnya menjadi paralel begitu ya. Jadi biasanya kan kalau paralel kita ya untuk menghitung misalnya resistance ya secara paralel atau hambatan itu kan 1 per R1 tambah 1 per R2. Misalnya ada 2 resistance yang dihubungkan secara paralel begitu ya. Nanti di akhir kalian akan memperoleh nilai R totalnya dikembalikan ke awal ya. 1 per R total ya. Nah nanti akan diperoleh nilai ini ya untuk theoretical atau kapasitis secara teoretik ya. Kemudian ada juga kita kenal sebagai theoretical energy ya atau energy secara teoretis. Ini cukup mengkalikan ya atau multiplications antara potensial ya potensial yang diperoleh ya berdasarkan E0 cell tadi di awal ya. Misalnya ini E0 cell untuk sistem zinc dan chloride misalnya 2,12 volt ya dikalikan dengan ini tadi theoretical capacity yang diperoleh dari perhitungan sini ya. Jadi itu mengkalikan 2 parameter yang kita hitung sebelumnya. Sehingga diperoleh nilai sebagai berikutnya 0,835 watt hour per gram. Nah ini contoh tabulasi begitu ya sebagai gambaran saja ini ya sumbernya di ini ya Linden. Saya kalau judul bukunya saya juga lupa ya tapi dia menunjukkan ada tabulasi untuk parameter-parameter setiap material ya yang digunakan biasanya untuk anoda dan katoda ya. Kita bisa lihat disini materialnya bermacam-macam ya sebagai material anoda, material katoda disini juga diketahui ada density ya ada electrochemical equivalence ya tadi ya disini ya. Tadi ada ampere hour per gram berarti dia kan nilai dari kapasitas ya dan juga ada nilai dari ini kebalikannya ya tinggal 1 per nilai dari kapasitas ya. Sama halnya dengan kata materials juga disini ada ya jadi nanti sumbernya bisa dari sini. Mungkin ini bisa menjadi salah satu reference yang nantinya kalian gunakan pada saat merancang baterai ya. Baterai yang akan kalian gunakan untuk tugas akhir kalian begitu ya. Jadi nanti kalian hitung kira-kira berapa misalnya voltasi yang diperlukan begitu ya. Sehingga kita harus menyiapkan kapasitas baterai yang berapa ya untuk dapat misalnya menggerakkan motor listrik sehingga perahunya nanti bisa bergerak begitu ya. Tapi nanti dijelaskan lebih lanjut besok ya terkait dengan hands-onnya tapi nanti pasti ada limit harga ya. Jadi kami mencoba walaupun kalian tidak membuat prototip produk begitu ya dalam hal ini tidak membuat benar-benar bentuk fisik dari parahu motor listrik dan baterai begitu ya. Tapi kalian harus melakukan studi ekonomi juga ya yang sudah dijelaskan oleh Pak Aji ya terkait dengan manufacturing engineering ya. Jadi kalian nanti coba hitung dengan batas budget yang sudah ditentukan begitu ya. Material mana yang sekiranya masuk ke budget tersebut misalnya ya. Jadi pada saat membeli motor listrik membuat atau meng-assembly baterai begitu ya. Nah kalian harus menyesuaikan bahan-bahan tersebut sesuai dengan budget yang disediakan ya. Ini contoh lainnya juga diketahui juga ada specific energy ya untuk ada primary batteries, ada backup batteries, reserve batteries, ada secondary batteries yang bisa di recharge begitu ya. Nah ini sebagai gambaran saja ya di sini diketahui juga ada beberapa parameter yang diketahui specific energy dan energy density dan lain-lain. Oke so untuk secara praktis gitu ya untuk nilai dari specific energy dan density test energy ya biasanya nilai dari theoretical energy itu yang biasanya dijadikan acuan begitu ya. Karena di sini juga kita bisa melihat bahwa ada electrolyte dan non-reactive compounds ya. Dalam-dalam tadi yang saya jelaskannya ada dalam assembly battery itu pasti ada beberapa komponen yang sebenarnya tidak aktif terlibat dalam reaksi begitu ya. Jadi contohnya ada separators ya. Jadi separators ini untuk memisahkan antara kathoda dan anoda supaya tidak terjadi, apa namanya, kalau misalnya saling, harus pendek ya, supaya tidak ada short circuit gitu ya. antara kalau misalnya ada interaksi antara anoda dan kathoda sehingga diperlukan separator begitu ya. Nah kemudian the discharge battery ini biasanya terjadi pada saat nilainya lebih kecil dari theoretical voltage ya. Dan lain-lain. Silahkan nanti ini bisa kalian baca begitu ya hal-hal yang tercatam dalam slide ini sebagai acuan nanti kalian membuat baterai. Nah ini beberapa contoh begitu ya, beberapa contoh baterai yang sudah dikembangkan. Ada light launcher ya. Ini adalah baterai yang pertama kali dikembangkan ya. Launcher dry cell, kemudian ada alkaline ya. Alkaline dengan manganis oxide, magnesium, dan lain-lain. Nah berdasarkan kurva charge ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan mana baterai yang memiliki energy spesifik yang paling tinggi. Nah disini ada tiga nilai ya. Ada theoretical specific energy. Dimana disini hanya menghitung active materials ya. Tadi ya karena ada active dan non-active materials ya. Kemudian ada theoretical specific energy of practical battery ya. Jadi ada nilai specific energy secara teoritis pada saat baterai tersebut digunakan begitu ya. Dan ada nilai actual specific energy yang diarsir. Jadi actual specific energy ya nilai aktual dari energy spesifik yang diarsirkan oleh baterai tersebut. Jadi kita bisa melihat dari sini ya menyimpulkan bahwa nilai yang paling tinggi ya di ini ya. Untuk actual specific energy ya. Masih dipegang oleh lithium based ion ya. Dibandingkan dengan baterai-baterai lainnya. Oleh karena itu di beberapa perangkat elektronik yang kita gunakan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya di handphone, di laptop begitu ya. Di beberapa perangkat elektronik lainnya yang digunakan pasti lithium based gitu. Karena memiliki ya selain jenis energinya tinggi, ada specific energinya juga sangat baik ya. Dan kapasitas dari baterainya tersebut sangat besar begitu ya. Nah ini sebagai gambaran saja begitu ya. Ketika membandingkan beberapa jenis baterai ya. Dibandingkan nilai energy density atau densitas energinya. Kemudian energi spesifiknya ya. Ini ya hanya di balik saya sebenarnya ya. Di sini densitas energi terhadap specific energy. Dan ini specific energy terhadap densitas energi ya. Dan dibawah adalah specific energy terhadap tahun pengembangan batu. Jadi pada tahun 1995 dia lithium based ya yang paling tinggi sejauh ini. Jadi lithiumnya masih dalam bentuk metals ya dalam bentuk logam. Namun sekarang sudah dikembangkan ya lithium ion based ya. Jadi lithiumnya berbentuk ion begitu ya. Dan banyak sekali sekarang sudah dikembangkan lithium base tersebut digabungkan dengan material lain ya. Seperti nikel, ada kobalt ya tadi ya. Saya jelaskan ada aluminium, damangan dan lain-lain. Nah ini thermodynamicsnya. Tadi juga sudah saya jelaskan secara umum ya ini ya. Delta G itu sama dengan minus NFA. Jika dapat juga diperoleh nilai dari SL ya. Dalam hal ini ya. SL pada temperatur. Misalnya temperaturnya tidak room temperature. Begitu ya. Bisa dihitung menggunakan persamaan berikut ya. Dia berdasarkan nurse equations. Kalau misalnya kalian masih imat ya. Pada saat kimia dasar saya yakin kalian sudah mendapatkannya ya. Jadi silahkan bisa di flashback lagi ya materi-materi ini untuk aplikasi baterai. Nah ini standar potensial reduksi yang sudah ada di tabulasi ya. Untuk setiap elektroda atau ion yang digunakan gitu ya. Tadi yang seperti dijelaskan oleh teman kalian ya. Bahwa semakin negatif maka dia akan mudah untuk mengalami oksidasi. Sehingga dia cocok untuk dijadikan sebagai anoda. Sementara semakin positif maka kecenderungannya itu akan lebih mudah untuk mengalami proses atau reaksi reduksi. Sehingga cocok untuk digunakan sebagai katoda. Nah ini perkembangan baterai ya. Yang seperti tadi dijelaskan secara singkat sebelumnya ya. Dari 1800 itu sudah mulai dikembangkan ya baterai ini ya. Ada silver zinc kemudian ada daniel cell. Ada lake lancar dimana lake lancar ini menggabungkan antara zinc dan karbon ya. Nah baterai ever ready ini menggunakan zinc karbon ya. Jadi ABC juga kalau tidak salah menggunakan zinc karbon begitu ya. Jadi sebenarnya baterai-baterai ini sudah dikembangkan sejak tahun 1800an begitu ya. Dan sampai sekarang masih banyak digunakan begitu ya. Karena ya tadi dilihat dari sisi ekonomis ya. Ada material untuk pembuatan anode dan katodon yang cukup murah. Namun dia memiliki spesifik energi yang sangat tinggi. Jadi sangat cocok ya untuk digunakan pada tadi low and moderate release rate ya. Kemudian ya di sini juga sudah dikembangkan tahun 1960 ada alkaline ya. Dan ada rechargeable nickel cadmium. Tapi biasanya nickel cadmium ini meskipun dia digunakan banyak untuk rechargeable batteries. Tapi ada kendalanya ya cadmium ini bersifat toksik ya atau racun. Jadi dari segi keamanan begitu ya. Jadi karena cadmium ini bersifat toksik ya sebenarnya sangat berbahaya begitu ya. Jadi oleh karena itu saat ini banyak sekali dikembangkan material-material lain yang lebih environmentally safely gitu ya. Yang lebih aman baik itu dalam proses maupun ke dalam lingkungan juga ya. Efek atau dampak terhadap lingkungan. Kemudian ya tahun 1991 sudah dikembangkan lithium ion ya. Kemudian ada rechargeable alkaline ya. Dan 1999 ada lithium ion polymer. Ya untuk tahun sekarang tadi yang dijelaskan ya mungkin nanti saya akan sedikit jelaskan di akhir juga. Ada lithium yang digabungkan dengan beberapa material lain sih ya. Ada nickel manganis cobalt, ada nickel cobalt aluminium dan lain-lain. Nah ini hanya contoh saja ya beberapa contoh untuk beberapa bateris begitu ya. Untuk zinc carbon bateris yang tadi biasanya digunakan di ever ready begitu ya. Nah ini proses discharge and charge-nya ya bisa dilihat disini silahkan nanti mungkin kalian bisa pelajari ya. Proses-proses ini tapi secara garis besar tadi ya. Untuk proses recharge gitu ya. Pasti baterai tersebut harus memiliki kemampuan reaksinya itu reversible ya. Bisa reaksi bolak-balik ya. Dan untuk zinc carbon bateri ini setelah dilihat atau ditingjau gitu ya. Bisa melihat disini 34,5% primary baterai yang digunakan di global market ya. Jadi kalau misalnya ini baterai itu sudah dikembangkan di tahun 1860-an sampai sekarang juga mesti digunakan begitu ya. Jadi ya kita bisa melihat ya dari berbagai sisi begitu ya. Baik itu tadi ya dari sisi ekonomi. Anobel dan angkotel yang cukup murah begitu ya. Dan dari segi performance ya. Performance untuk jangka pendek ya tadi ya untuk low and moderate release rate. Nah pertanyaan saya. Ada yang bisa menjawab? Mengapa pada umumnya ya baterai-baterai itu bentuknya silinder gitu? Kenapa sih nggak bulat? Kenapa nggak kotak? Kenapa nggak segitiga gitu ya? Ada yang bisa jawab nggak? Ini kan baterai A3 ya. Ada baterai A2. Baterai apa ini? Kalau yang bulat besar ini bisa lupa. Ya intinya kenapa pada umumnya baterai-baterai primer ya. Baik itu primer sekunder gitu ya. Kenapa dia bentuknya itu silinder? Ini bisa jauh. Ini tunjuk lagi kalau nggak ada. Ini makin lama kok jumlah partisipannya makin sedikit ya? Saya, Pak. Ya silahkan. Saya menjawab. Kalau menurut saya, Pak. Kalau misalnya baterainya itu, kalau misalnya silinder itu kan berarti dia dari segal sisi tekanannya itu bakal tekanan dari zat kimia dalamnya itu akan terdistribusi secara merata gitu, Pak. Sedangkan kalau misalnya kayak balok itu kan permukaannya berbeda-beda gitu, Pak. Luasnya tekanan berbeda. Jadi akan lebih menguntungkan jika dibentuk secara slinder. Tekanan ini gunanya untuk apa? Kalau misalnya melihat parameter tekanan. Atau yang dimaksud di sini mungkin kehomogenan reaksi atau kenapa harus melihat parameter tekanan dalam hal ini. Kalau misalnya mungkin karena berhubungan dengan, karena baterai ini kan nanti akan mengeluarkan energi yang akan mengeluarkan panas, Pak. Tapi saya tidak yakin juga, Pak, sebenarnya. Tapi karena panas itu mungkin akan berhubungan dengan tekanan juga, Pak. Ada lagi yang lain? Pak izin menjawab, Pak. Silahkan. Kalau saya melihatnya dari sisi ekonominya, Pak, itu dengan bentuknya tabung itu menghemat dari segi pembuatannya, Pak, harganya, Pak. Ya, tepat ya. Jadi untuk pembuatan silinder ini biasanya dibandingkan dengan bentuk-bentuk lain, itu lebih mudah untuk dimanufaktur ya. Jadi karena ya kayak kalian buat apa ya? Ya kita kasih asumsi inilah, minuman kaleng ya. Minuman kaleng kayak Coca-Cola gitu ya, Sprite dan lain-lain yang dalam kaleng ya. Nah, itu kan bentuknya juga silinder ya. Karena salah satu alasannya itu kemudahan untuk proses manufaktur ya. Jadi mungkin Pak Aji juga sempat menyinggung gitu ya, manufacturing, engineering gitu ya. Jadi ukuran atau bentuk, shape dari suatu kemasan begitu ya, kemasan itu memang kecenderungan untuk silinder itu lebih mudah gitu ya untuk dimanufaktur. Selain itu juga, sebenarnya silinder ini kan gabungan ya dia itu ya, gabungan dari spherical ya. Jadi kan dia bulat ya, kalau misalnya kalian melihat tabung gitu kan, pasti kan luas alasnya itu ya bulat lingkaran ya, dan juga gabungan flat begitu ya, atau kuboid lah, atau kubus gitu ya dalam hal ini. Jadi untuk spherical itu berdasarkan penelitian gitu ya, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan itu memiliki apa ya, semacam mechanical strength-nya itu tinggi gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian banting baterai gitu ya, atau banting minuman kaleng yang bentuk silinder sama bentuk lain mungkin ya, kalian bisa coba gitu ya, kekuatan mekaniknya itu lebih tinggi gitu ya, dan tahan terhadap kerusakan lah intinya seperti itu ya. Nah untuk kuboid sendiri, untuk bentuk kubus, tadi kan gabungan antara spherical dan kubus ya. Jadi kalau untuk bentuk kubusnya sendiri ya itu kemudahan untuk pada saat kita stack ya. Jadi contohnya misalnya di, kalau silinder itu kan apa ya, space untuknya, space yang hilang gitu ya, space yang empty space-nya itu sedikit gitu ya. Jadi pada saat kita menyusun secara stack gitu ya, dibuat stack, misalnya di baterai laptop gitu ya, itu kan sebenarnya gabungan-gabungan dari baterai-baterai ukuran ya semacam A3 gitu ya. Tapi di hubungkan, ya misalnya suka ada kan 8 lithium ion gitu ya, 6 lithium ion, ya itu sebenarnya gabungan baterai-baterai ukuran A3 gitu sebenarnya ya, yang di stack atau di hubungkan secara paralel maupun seris gitu. Nah ya oleh karena itu ya pilihan bentuk silinder itu ya alasannya seperti itu ya. Jadi tadi mudah untuk dimanufaktur dan mudah untuk di stack gitu ya, digabungkan ketika kita memerlukan kapasitas energy yang lebih tinggi dan ya performance yang lebih baik ya. Oke, saya lanjutkan. Nah ini adalah secara garis besar ya, saya coba skip saja ya, komponennya ya, nanti saya jelaskan pada saat assembly ya, tapi secara umum ada anoda, kathoda pasti ya, ada carbon black ini sebagai tadi ya, ada conductive materials ya, untuk membantu transfer charge gitu ya. Kemudian ada elektrolit pasti ada corrosion inhibitor ya, nah ini juga biasanya sangat penting untuk di perhitungkan ya, untuk menambahkan corrosion inhibitor. Karena dalam hal ini terjadinya proses corrosi pada saat reaksi elektrokimia terjadi itu sangat tinggi gitu ya, karena tadi pada saat kalian melihat video ya, ada kecenderungan juga membentuk gas gitu ya, baik itu gas oksigen maupun gas hidrogen. Jadi pada saat oksigen itu bertemu dengan misalnya steel gitu ya, atau logam gitu ya, jadi ada kecenderungan terjadinya corrosif gitu ya. Jadi oleh karena itu diperlukan suatu komponen untuk mencegah terjadinya corrosi. Jadi misalnya nanti di reachable batteries gitu ya, kalau misalnya ini misalnya tidak ada corrosion inhibitor gitu ya, pasti nanti performancenya lambat laun akan lebih mengecil gitu ya, karena tadi adanya perubahan sifat fisik maupun kimia dari raw materials anode cathode yang kita gunakan gitu ya. Jadi tidak kembali ke set point awal lah intinya seperti itu ya, set point awal kita misalnya ya, misalnya ya parameter-parameter itu tertentu gitu ya, nah nanti tidak bisa balik ke parameter tersebut pada saat kita melakukan proses charging. Kemudian ada separator juga ya, ini separator tadi untuk memisahkan ya antara cathode dan anode ya, dan juga untuk menghindari proses atau reaksi arus pendek begitu ya, atau short circuit yang menyebutkan konsulate nantinya ya. Ada seal, ada jacket ya, nah ini seal jacket ini ya untuk, jacket ya biasanya digunakan di bagian luar begitu ya, jadi untuk biasanya dia juga insulator untuk ya tadi. Supaya tidak ada, apa ya, tidak ke setrum lah intinya gitu ya, secara garis besar gitu ya, secara umum gitu ya, pada saat kita memegang bagian luar dari baterai, pada saat itu misalnya proses charging atau digunakan untuk menyalakan suatu perangkat elektronik gitu ya, pada saat kita pegang baterainya tidak terjadi kontak gitu ya, atau tidak terjadi, ya ke setrum lah intinya, ke setrum badan kalian. Nah ini untuk performance karakteristik ya, biasanya kita kenal dengan open circuit voltage ya, atau kita kenal sebagai OCV ya, ada juga closed circuit voltage ya, atau kita kenal dengan CCV ya. Nah disini kalau open circuit voltage itu berarti kedua sumbu atau terminal ya, terminal dari anoda dan kathodanya dia tidak dihubungkan dengan external circuit gitu ya, sedangkan untuk CCV ini dia dihubungkan gitu ya. Jadi oleh karena itu nilai CCV itu pasti lebih kecil dibandingkan dengan nilai OCV. Nah ini adalah perbandingan antara zinc chloride dan lag lancur ya. Jadi kita bisa melihat disini ya, nah ini ada hours of service itu ya, penggunaan gitu ya, penggunaan dalam skala jam gitu ya. Nah kita bisa melihat disini nilai dari voltage atau dalam hal ini mungkin OCV ya, dalam hal ini OCV yang digunakan, atau OCV yang dihasilkan itu lebih baik zinc chloride ya, dalam hal ini ya, dibandingkan dengan lag lancur ya. Karena bisa bertahan atau stabil ya, penurunannya itu tidak secara cepat begitu ya, pada saat peningkatan pemakaian baterai tersebut. Oke ini contoh lainnya ya, ada alkalin mengenis okside baterai, silahkan nanti kalian coba baca-baca secara detailnya begitu ya. Ini adalah salah satu baterai juga yang umumnya digunakan ya, tadi ya, untuk baterai-baterai ya ada alkalin ya, baterai yang dijual di pasaran begitu ya. Nah ini keuntungannya ada beberapa yang bisa dijelaskan untuk alkalin mengenis okside baterai, ada densitas energinya besar ya, kemudian resistancenya itu rendah ya, kemudian namun dalam hal ini ya, costnya sedikit lebih mahal ya, dibandingkan dengan zinc carbon battery ya. Jadi kalau misalnya kalian ke supermarket juga ya, beli baterai alkalin sama baterai ABC kan, alkalin pasti lebih mahal ya. Ya karena ya material yang digunakan juga lebih mahal gitu ya, cost of raw materialsnya lebih mahal. Nah biasanya disini menggunakan KOH ya, jadi potassium hydroxide disini ya, sebagai elektrolit ya, dengan nilai konduktivitas yang lebih tinggi ya, dan dia juga membantu ya tadi untuk proses transfer elektron ya, dan dia juga bisa semacam menekan ya, produksi hidrogen ya, jadi lower hidrogen guessing rate. Nah ini reaksi yang terjadi ya, ada mengenis okside ditambahkan dengan zinc ya, kemudian nanti akan membentuk ini. Oke, ini adalah komponen tadi ya secara detailnya, ada zinc powder ya, kemudian ini sebagai elektronik konduktor, kemudian ada KOH, dia sebagai ionik konduktor juga ya, atau dalam hal ini sebagai reaktans ya, kemudian ada geling agent sebagai elektrolit ya, kemudian ada zinc oxide, ada inhibitor ya disini ya, tadi inhibitor itu untuk mencegah terjadinya proses korosi ya, dan ini adalah range atau persentase yang umumnya digunakan ya, mengenis okside ini yang menjadi komponen utama ya, ada juga karbon, ada KOH, dan juga ada bending agent. Nah ini secara umumnya ya, bentuknya adalah seperti ini, nanti bisa kalian pelajari ya, ini adalah komponen yang ada di dalam baterai, jadi kalau misalnya kalian membuka baterai itu ya dalamnya seperti ini, tidak sesimpel yang kita pikirkan ya, ternyata sangat banyak sekali komponen yang ada di dalamnya. Ada katoda, ada anoda, kemudian ada separator juga, kemudian ada seal ya, kemudian ada, ya ada can steel, biasanya juga ini ada positif ini ya, positif cover ya, jadi positif dan negatif charge-nya ya, dan ada, yang pastinya ada jacket ya, di luar ya, sebagai insulator. Nah ini untuk assembly baterainya ya, secara umum gitu ya, jadi ada can, di dalam ruksilinder, kemudian ada kita mencampurkan cathode mix, atau mencampurkan senyawa, atau anoda, katoda ya dalam hal ini ya, kemudian di mix, can cathode-nya sudah dicampurkan, kemudian di molded, kemudian di seal, kemudian disimpan separator ya, kemudian ditambahkan elektrolit ya, lalu dimasukkan anodanya ya, nah ini separator tadi ya, itu untuk mengisahkan layer ya, layer antara cathode dan anoda, jadi sebelum anoda ini dimasukkan, otomatis kita harus menyimpan separatornya ya, ini separator yang bentuk V ini, jadi sebelum anode ini dimasukkan ke dalam silinder baterainya tersebut ya, setelah dimasukkan, gunakan ya plastik seal, neutral cover, kemudian nail ya, kemudian nanti menambahkan negatif sama positif cover-nya, bagian moden atas ya, ya kemudian nanti bisa di label ya, syring label sama ya di jacket ya, oleh insulator ini biasanya ya, bagian sini, kemudian nanti ya jadi baterai. Nah ini secara umum sih ya, untuk ya ini contohnya sebagai baterai A2 gitu ya, ukuran A2 untuk baterai alkalin manganis di okside. Nah ini perbandingan nilai CCV ya, untuk alkalin dan karbon zinc ya, kita bisa melihat nilai alkalin itu ya bisa nilai CCV-nya sampai 2000 jam ya, bisa bertahan di sekitar 0,9 ya, sementara karbon zinc sudah mencapai nilai 0,9 volt ya, 5 kali, ya 3 sampai 4 kali lebih rendah ya nilai CCV-nya pada saat nilai CCV-nya 0,9 volt ya, disini dicapainya ya pada saat sekitar 600-700 jam gitu ya, sementara untuk alkalin ini, walaupun dia secara steady dia turun gitu ya, tapi ya dia cukup stabil ya dibandingkan dengan karbon zinc. Nah kita kenal juga dengan lead acid battery ya, nah ini biasanya digunakan untuk beberapa aplikasi ya, beberapa tipe juga digunakan untuk otomotif, untuk electric vehicles ya, ada juga yang digunakan buat air craft ya, dan lain-lain ya. konsepnya adalah menggunakan timbal ya dalam ini ya, PB, dan bisa dilakukan reaksinya juga reversible ya, secara overall reaction-nya adalah seperti ini ya, jadi dengan adanya timbal dan timbal oksida dengan bantuan asam sulfat begitu ya, nanti ya selama proses discharge itu akan menghasilkan timbal sulfat dan air, dan pada saat proses charging dia akan kembali ke bergeser ke arah kiri ya reaksinya. Nah ini sebagai gambaran saja, lead acid battery ini biasanya digunakan di aki ya, aki mobil begitu ya, salah satunya, dan seperti yang saya jelaskan tadi ya, aki ini ya ada aki kering basah begitu ya, saat ini ya biasanya digunakannya aki kering begitu ya, karena mungkin dari segi maintenance-nya juga lebih mudah, dan segi keawetan begitu ya, keawetannya juga lebih lama begitu ya, dibandingkan dengan aki basah. Nah ini adalah saya selanjutnya menjelaskan terkait dengan pengembangan ya, litium ion baterai di industri ya, tadi seperti yang saya jelaskan, litium ion ini menjadi fenomenal begitu ya, baterai berbasiskan litium ion ya, jadi oleh karena itu banyak sekali sekarang riset yang mengembangkan dengan mencampurkan litium ion tersebut dengan beberapa material lain ya, nah ini contohnya iron ore ya, menggunakan biji besi ya, ada biji besi, ada biji aluminium ya, ada biji nikel, ada biji mangan ya, nah dengan proses tertentu biasanya, dengan proses smelter, kemudian untuk bauxit ini menggunakan proses buyer, untuk nikel, biji nikel yang mengandung kobalt menggunakan proses sunitomo begitu ya, nah itu nanti dihasilkan litium dengan komposisi besi, aluminium, nikel, mangan tertentu ya, jadi disini ada LFT, ada yang tahu singkatan LFT ini apa? Ada yang bisa menebak? LENCA ini apa? LENMC ini apa? Dari reaktan yang digunakan ya, ada yang bisa menebak? LFT itu apa? Litium iron phosphate, Yes, litium iron phosphate, jadi L, litium, F nya itu V rose ya, V nya itu phosphate, Kalau NCA ini apa? LITIUM, NICEL, COBALT, ALUMONIUM Sip, ya, nikel, COBALT, ALUMONIUM ya, karena disini kita ada nikel containing kobalt, ada aluminium, terakhir NMC? NICEL, M nya apa? Mangan Nah, ya, karena kita menggunakan biji mangan ya, jadi LI, litium, NMC, bateri, ya. Nah, setelah itu, setelah diperoleh ya, nilai dari, apa, litium yang sudah dicampurkan ya, dengan baik itu dengan biji besi, biji nikel, aluminium, bahkan mangan, begitu ya. Kemudian, ya, dilakukan proses assembly, ya, cell assembly, jadi menggunakan, ditambahkan anoda, ditambahkan separator elektrolit, dan ya, anoda ya, dalam alami ya, kemudian dilakukan assembly, kemudian nanti ada battery assembly, dan ya, akhirnya diperoleh litium ion battery dalam bentuk pack, begitu ya. Nah, biasanya LFP ini digunakan di automobiles, ya, dan dia low energy density, tapi dia sangat aman, ya, karena dia material-materialnya juga cukup aman digunakan pada saat proses implementasi, ya. Nah, sementara LENCA, ini biasanya digunakan di electric power trains, dan di storage, ya, grid storage, karena dia memiliki densitas energi yang besar, dan dia juga sifatnya lebih stable dibandingkan dengan NMC. Nah, untuk L-Lithium NMC sendiri, dia digunakan di electric vehicle, ya, jadi kendaraan-kendaraan listrik, ya. Dia juga memiliki densitas energi yang besar, tapi di sini ada safety problem, ya, karena secara thermal, kalau misalnya temperatur operasinya itu semakin tinggi, ya, ada kemungkinan, ya, akan bahaya, lah, karena dalam hal ini menggunakan gabungan yang antara nikel, manganis, dan kobalti. Jadi, secara seti, terutama safety temperatur, ya, itu masih ada masalah terkait dengan NMC. Jadi, oleh karena itu, masih dilakukan pengembangan atau riset selanjutnya, ya, untuk, terutama pengembangan baterai untuk mobil listrik, ya. Namun, dalam hal ini, Indonesia patut berbangga, ya, karena kita menjadi sorotan-sorotan investor, begitu, ya, terutama yang ingin mengembangkan mobil listrik, ya, seperti Tesla, kemudian ada juga Panasonic, begitu, ya, dari Jepang juga ingin coba untuk membangun industri mereka itu di sini, gitu, ya. Karena, karena apa coba? Yang bisa dijawab nggak? Kenapa Indonesia dilirik sebagai negara yang berpotensi untuk mengembangkan, terutama untuk litium ion-based. Ini jawab, Pak. Ya, silahkan. Karena ketemu itu, ya, Pak, pertambangan nikel terbesar di dunia, Pak. Good, ya, nikel. Jadi, di Indonesia itu, produksi nikelnya terbesar di dunia, gitu, ya. Yang kedua itu ada Filipina, ya. Yang ketiga itu ada Rusia, ya. Jadi, memang sangat disorotilah, terutama Indonesia dan Filipina, gitu, ya. Dan kita juga sangat pendekatan. Jadi, otomatis para investor, gitu, ya, atau para pengembang mobil listrik itu, mereka ingin sekali membangun industri-nya di Indonesia. Nah, ini mungkin saya bisa skip saja, ya. Silahkan nanti kalian baca. Ini, ya, beberapa prosedural, ya, yang digunakan untuk menyiapkan raw materials, ya. Nanti kalian coba baca saja, karena saya masih ada beberapa slide yang perlu dijelaskan, ya. Nah, jadi intinya ini, ya, membuat NCA battery, kemudian membuat NMC battery, ya. Kemudian nanti men-stack, membuat lithium NMC battery. Nah, ini saya sekarang lebih menjelaskan terkait dengan, apa namanya, perkembangan, ya, perkembangan baterai itu di Indonesia itu seperti apa, gitu. Nah, tadi yang seperti yang saya jelaskan, sebenarnya di Indonesia ini sejak tahun seribu, berapa, ya, eh, dua ribuan, ya, dua ribuan, dua ribuan, dua ribu sembilan, apa ya, itu sudah mulai ada pabrik, ya, yang menginisiasi, membentuk, yang mengembangkan baterai, gitu, ya. Kita kenal dengan IPRES ini, ya. Ini salah satu perusahaan pertama, gitu, ya, di Indonesia yang terlibat dalam pengembangan baterai, ya. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, Tesla juga sangat ingin, gitu, ya, menjadi produsen baterai lithium terbesar, apa, mengembangkan Indonesia, gitu, ya, supaya menjadi produsen baterai lithium terbesar di dunia, dan nantinya bisa diimplementasikan di mobil listrik, gitu, ya. Nah, di sini juga, ya, di gadang-gadang, gitu, ini berita juga masih baru, ya, tahun 2021, nah, Menteri BUMN sekarang, gitu, ya, Pak Erick Tohir, dia mencoba untuk, ya, di Indonesia sekarang karena konsumen motor, ya, terutama yang paling banyak, tuh, ya, jadi sekarang mencoba skalanya itu masih sekarang motor listrik, gitu, ya, belum sampai ke mobil listrik, ya. Jadi, ya, harapannya mungkin dalam beberapa tahun ke depan, ya, bisa menggunakan listrik. Tapi, ya, pasti ada concern, ya. Ada yang bilang, biasanya, dengan menggunakan motor listrik, gitu, ya, sumbernya tuh sumber listrik, gitu, ya, itu menurunkan karbon footprint, gitu, ya, jadi menurunkan emisi CO2, gitu, ya. Tapi sebenarnya ini juga menjadi dilema, ya, karena, ya, sumber listrik yang kita hasilkan juga masih dari fosil, gitu, ya, jadi belum sepenuhnya sebenarnya ini green energy, gitu, ya, karena listrik yang dihasilkan itu, kalau misalnya listriknya dihasilkan dari sumber energi yang baru terbarukan, gitu, ya, misalnya dari solar panels, dari angin, gitu, ya, dari matahari, nah, itu kita bisa, bisa, yakin lah, gitu, ya, yakin bahwa emisi CO2-nya memang berkurang, gitu, ya. Ini masih, masih, sebenarnya masih menjadi dilema juga, ya, untuk mengembangkan, nih. Tapi, ya, harapannya ke depan mungkin Indonesia juga bisa mengembangkan, ya, terutama dalam menghasilkan sumber energi baru dan terbaru. Nah, ini mungkin secara garis besar, ya, roadmap, supaya kalian tahu saja ini sebagai gambaran, begitu, ya, roadmap making Indonesia 4.0 di otomotif sektor, ya, jadi di tahun 2021 ini mencoba, apa, ya, memproduksi local production of ICE, ya, Internal Combustion Engine Vehicles, ya, dan di tahun 2025 itu mulai, nanti akan dibentuk, ya, produksi lokal untuk electric motorcycles, ya, jadi, dari mulai menge-establish R&D-nya, ya, kemudian membuat, apa, ya, komponen-komponen part, spare part-nya, begitu, ya, untuk menghasilkan electric motorcycles, ya, dan di tahun 2030 kita digadang-gadang, gitu, ya, mulai untuk memproduksi lokal electric vehicles, begitu, ya, nah, ini saya sumbernya dari kementerian perindustrian, ya, yang sudah dipublish secara, ini di web, ya, jadi saya ambilnya dari sumbernya dari kementerian perindustrian. Nah, ini roadmap-nya juga, making industry for point of automotive sector, ya, jadi bisa melihat di sini ada beberapa pengembangan teknologi yang akan dikembangkan, begitu, ya, ada yang menggunakan teknologi mesin bahan bakar nabati, ya, BBN, ya, jadi ini salah satu yang menjadi sorotan juga, ya, terutama di, ya, ada di teknik kimia ITB, salah satu profesornya, Profesor Subabjo, begitu, ya, dan tim dari kelompok keahlian teknik reaksi kimia, ya, katalisis, mengembangkan katalis untuk mengkonversi minyak sawit menjadi bahan bakar nabati, ya, jadi, nanti harapannya kita itu tidak tergantung pada bahan bakar minyak, begitu, ya, tapi kita bisa memanfaatkan sumber daya alam yang kita miliki untuk kemudian dikonversi menjadi bahan bakar nabati dan bisa digunakan untuk, ya, ya, bahan bakar kendaraan, ya. Kemudian, dan di sini juga ada bahan bakar gas, ya, teknologi BBG, kemudian ada HEW, ini, hybrid electric vehicles, ada juga plug-in hybrid electric vehicles, dan ada juga battery electric vehicles, ya, jadi, sepertinya bertahap, ya, pastinya hybrid dulu, ya, jadi menggabungkan antara listrik yang dihasilkan dari, ya, bahan bakar yang dihasilkan dari listrik, ya, dan juga dari minyak bumi, begitu, ya, kemudian nanti, ya, sepenuhnya diharapkan bisa BFE, begitu, ya, atau battery electric vehicles, dan ada juga FCEV, ya, fuel cell electric vehicles. Nah, ini sebagai, sebagai ini saja, ya, sebagai pengetahuan kalian, begitu, ya, nah, ini adalah, ya, bisa kita kategorikan dalam pengembangan bahan bakar, begitu, ya, male age ini, ya, waktu jarak tempuh, begitu, ya, kemudian vehicle size, ya, kita bisa melihat di sini, ada, ya, ada truk, ada, ada FCEV, begitu, ya, ada, ya, beberapa di sini ada, sudah ada hybrid electric vehicles, begitu, ya, jadi ini, ya, program yang nantinya, apa ya, semacam dikembangkan, begitu, ya, untuk teknologi LCEV, ya, LCEV itu low CO2 emissions vehicles, ya, jadi harapannya, nanti larinya ke listrik, tapi ya, dengan catatan tadi, ya, sumber listrik yang dihasilkan, itu dari energi baru terbarukan, nah, ini beberapa challenge-nya, pelambangan teknologi, infrastruktur, pastinya, environment, dan sustainability, ya, pastinya, ini sebagai gambaran saja, kemudian, nah, di sini, ada study yang dilakukan oleh GICA, Senang Amura, ya, di Indonesia itu, berdasarkan studi yang dilakukan, ternyata, utilization of biofuel, ya, malah yang, yang, apa ya, akan memberikan impact yang signifikan, gitu, ya, terhadap fuel reduction, ya, jadi, yang tadi, ya, biofuel, ya, berarti kita memanfaatkan bahan alam, gitu, ya, karena ini bio, gitu, ya, tadi salah satunya, riset yang dilakukan oleh Pak Prof. Subakjo, gitu, ya, memanfaatkan bahan alam, untuk kemudian dikonversi, jadi, bahan bakar nabati, yang selanjutnya bisa menekan penggunaan fuel, gitu, ya, atau bahan bakar dari minyak bumi, gitu, ya, ya, harapannya nanti ke depannya banyak alternatif lain, ya, selain kita menggunakan minyak bumi, ya, bisa biofuel, bisa, ya, menggunakan hybrid, mungkin, ya, dan akhirnya nanti bisa menggunakan baterai, dan lain-lain. Nah, ini supply chain-nya saja sebagai gambaran, ada raw materials, kemudian ada refiner refining, ya, ada juga battery manufacturing, ini sudah bekerjasama dengan beberapa pihak, sepertinya Indonesia, ya, domestic manufacture juga ada, ada enam di sini, bisa dilihat, ya, kemudian ada global manufacture, ada Tesla tadi, ya, Panasonic, dan lain-lain. Nah, ini sudah mulai diinisiasi, ya, oleh Kementerian Perindustrian dan BUM. Nah, ini beberapa, apa ya, semacam demonstration project, ya, untuk electric vehicles ini. Di tahun 2019, sebenarnya di Kementerian Perindustrian sudah mulai launching, ya, project ini, begitu, ya, ini kerjasama juga dengan beberapa universitas, ada ITB, ada Udayana, ada UI, ya, dan, dengan, ya, konsorsium dari Honda, Panasonic, ya, dan lain-lain, dan menggunakan EV user-nya, ini ada beberapa, ya, ada ini, ya, ada Gojek, ada Grab, dan lain-lain. Nah, ini, ya, harapannya kolaborasi ini nanti bisa, ya, meningkatkan daya saing kita, lah, gitu, ya, terutama dalam pengembangan baterai, tadi, ya, dan juga pengembangan sumber daya alam lainnya, sehingga kita bisa menggunakan, menggunakannya sebagai bahan pengganti bahan bakar media. Nah, tadi ini, untuk, apa, penghasil nikel, ya, tadi sebagai catatan, tadi ada catatan juga, kenapa Indonesia itu dilirik, gitu, ya, untuk oleh investor-investor asing, gitu, ya, terutama untuk pengembang-pengembang mobil-mobil atau kendaraan listrik, gitu, ya, karena ini tadi, ya, ini adalah data, sorry, ini, sorry, bukan, judulnya bukan ini, ya, jadi ini data produksi nikel, ya, dari tahun 2010 sampai 2020, ya, di tahun 2010 kita masih rendah, ya, jadi masih di bawah Rusia, ya, yang biru ini, bahkan 2014 juga seturun, gitu, ya, tapi, semenjak tahun 2019 dan 2020, ya, produk simikal kita sangat tinggi, gitu, ya, bahkan bisa berapa kali lipat dibandingkan, ya, negara-negara besar, gitu, ya, USA, Australia, ada Rusia, juga, ya, sampai 800 ribu, ini sepertinya metric tons, ya, ya, production in metric tons, ya, jadi, ya, memang kita memiliki potensi ke arah sana, gitu, ya, karena, ya, tadi, salah satu komponen materials yang digunakannya itu adalah nikel, gitu, ya, jadi harapannya, ya, Indonesia bisa bersaing, gitu, ya, di kancah dunia, gitu, ya, dalam pengembangan baterai ini yang mungkin bisa digunakan di beberapa sektor, ya, terutama otomatis. Nah, ini juga standardization yang sudah digunakan, gitu, ya, sebagai gambar, oke, kita sekarang masuk ke quiz, ya, mungkin sebentar, hanya 10 menit, gitu, ya, sebelum diakhiri, kita main tahut, ya, saya hanya ingin, apa, feedback, begitu, ya, dari, dari kalian nantinya, apakah kalian mendapatkan info-info yang penting, begitu, ya, dari slide saya, karena biasanya, dalam memberikan kuliah, harapannya saya itu, ya, seanggaknya mahasiswa bisa menyerah berapa persen, gitu, jadi ada semacam take home page, gitu, ya, yang kalian ambil dari perkuliahan yang saya berikan, gitu, ya, jadi, oleh karena itu, silahkan masuk ke kahut, ya, sebentar, ini kalian mainnya pakai ini, ya, pakai, apa, pakai hape, ya, kalau pakai laptop, kan, sedang di, nanti di laptop itu keluar pertanyaannya, di hape, nanti kalian jawab, ya, oh, tapi ini 50, maaf, jadi siapa cepat aja, ya, dia masuk, ya, bisa ikut, ya, tapi yang tidak bisa masuk, ya, tidak, tidak apa-apa, lah, ini silahkan, mungkin 50 orang pertama nanti yang bisa bermain, tapi yang lain, ya, silahkan bisa mengikuti, begitu, ya, silahkan masuk ke kahut.it, ya, kemudian masukkan pin ini, ya, 385-56-62, oke, nanti mungkin bagi pemenang juara 1-2-3, ya, saya akan berikan souvenir, begitu, ya, biasanya saya akan pandemnya sama Pak Asong, ya, Pak Asong, kalau misalnya hadir, ya, biasanya saya dan Pak Asong itu selalu memberikan merchandise, begitu, ya, bagi mahasiswa yang berhasil, eh, bisa lebih, ya, ternyata, ya, oke, sip, sip, nanti, ya, diberikan souvenir kecil-kecilnya, mungkin begitu ya Pak Asong, ya, nanti mungkin kita bisa kirim, kalau rumahnya dekat, kita kirim melalui jasa pengiriman, begitu, ya, oke, saya tunggu sampai 10.48 kali, ya, 2 menit lagi, silahkan bagi yang mau masuk, ternyata ini bisa lebih dari 50, ya, Aku Aing, ini nama-namanya, nama-nama, oke, gak apa-apa lah, sebenarnya tadi harusnya namanya MIM, ya, supaya gampang, ya, tapi gak apa-apa, sudah terlanjur, nanti, ada One Bisaka, oke, ini pasti fans-nya MU, ya, oke, eh, saya dari tadi mau matikan video, ya, ternyata, ya, halah Barca, oke, sama, saya juga fans Barca, ya, namanya halah Madrid, ya, biasanya, ya, ini, halah Madrid, Fisca Barca, biasanya, kan, ya, ini masih banyak yang masuk, saya masih tunggu, ya, sampai benar-benar tidak ada yang masuk, deh, sekali lagi, kalian mainnya pakai HP, ya, main pakai HP, kemudian menjawab, ya, menjawab pakai HP, terus, layar yang di laptop itu nanti akan ada pertanyaan, ya, jadi, pertanyaan muncul, nanti kalian di HP itu memilih, ya, memilih jawabannya itu hanya ada simbol, ya, di situ, ya, jadi simbolnya nanti dilihat di layar laptop, ya, jawabannya itu, ya, yang tepat yang lain. Di sini, sekali lagi, apa, tidak hanya benar atau salahnya jawaban, tapi, kecepatan, ya, kecepatan juga diukur di sini, ya, jadi, kalau misalnya kalian jawab benar semua, tapi misalnya di detik-detik akhir, begitu, ya, nanti bisa kalah sama yang jawabnya tidak banyak, tapi dia cepat, begitu, ya, jadi ini melatih, apa, ya, insting kalian juga, ya, melatih insting kalian dalam menjawab. Oke, saya sudahi saja, ya, ini masih ada yang masuk, tapi, oke, saya sudahi, ya, sudah 10.48, ini sudah lebih dari jam kuliah, soalnya, oke, saya mulai, ya, oke, di sini akan ada 11 pertanyaan, ya, jadi, silahkan dijawab setiap pertanyaan. Ini harusnya gampang, ya, pertanyaan pertama. Setiap pertanyaan 20 detik, ya, jadi silahkan, ya, gunakan waktu sebaik-baiknya, kalau bisa sudah tahu jawaban, ya, langsung jawab, ya. Ini kalau salah, berarti ada yang salah, nih, penyampaian, masih ada yang salah, ya. Termokimia sama fotokimia, yang benar, elektrokimia, ya, tadi kan ada konsepnya, ya, tadi, ya, di awal kan saya menjelaskan electrochemical reactions principle, ya, jadi karena ada katoda, anoda, dan lain-lain. Kalau termokimia, dia menggunakan temperatur, ya, apa, ada efek temperatur, kalau fotokimia menggunakan sinar, biokimia, ya, bio, ya, yang tepat, elektrokimia. Oke, ini yang memimpin siapa? Rakean Radia. Oke, masih banyak, 10 soal lagi, ya. Nah, ini, penghasil biji nikel terbesar, ya, ini kalau melihat slide terakhir tadi, harusnya tahu, ya. Oke, banyak yang salah, ya, pasti banyak yang ketipu di sini. Ini yang benar, Indonesia, Filipina, dan Rusia, ya, tadi Amerika Serikat pun paling bawah, ya, untuk nikel, gitu, ya. Pokoknya yang merah-biru salah, gitu, ya. Nah, Australia ini sebenarnya dia peringkat kelima, kalau tidak salah, ya. Jadi yang benar itu, tiga besar itu ini, Indonesia, Filipina, dan Rusia. Oke, kita susul. Sudah mulai ada pergerakan, ini. Scoreboard-nya. Pertanyaan selanjutnya, komponen utama baterai. Ya, ini harusnya mudah, ya, kalau misalnya kalian memperhatikan. Oke, itu anoda katoda elektrolit, ya. Yang lainnya sebenarnya tidak salah, itu juga komponen, ya. Tapi... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sorry, tadi sempat terputus, ya. Semoga masih bisa mengikuti. Oke, saya next, ya. Oke. Tadi sepertinya ada yang tidak terjauh, ini, ya. Mohon maaf tadi pertanyaan sebelumnya. Koneksi internet saya sempat terputus, ya. Oke, reaksi akan terjadi spontan jika... Nah, ini harus hati-hati, nih. Kalau misalnya tadi memperhatikan, ya, di slide termodinamika, saya sudah jelaskan, ya. Oke, ya, banyak yang tertipu, ya. Standar potensial C harus bernilai positif, ya. Tadi kan rupusnya minus NFE0, ya. Jadi, kalau misalnya nilainya positif, ya, otomatis delta G-nya akan negatif, ya. Sehingga delta G positif, masih salah. Delta bebas skips nilai 0, ya, itu kestimbangan, ya. Standar potensial negatif akan menyebabkan nilai delta G-nya positif, ya. Nah, ini agak perhitungan sedikit. Nilai NOSEL-nya 0,2V, kapasitas baterai 0,4V. Dan lagi secara teoretiknya berapa. Sudah, ini harusnya. Oke, ya, itu tinggal dikalikan saja, ya. Tadi kan NOSEL dikalikan kapasitas, ya, untuk mendapatkan nilai secara teoretik, ya. Jadi, 2 x 0,4V. Oke, masih dipimpin oleh elektrolisis. Ini bagus, nih, yang memimpinnya. Yang sesuai dengan materi, ya. Oke, contoh baterai primer. Oke, zinc carbon, ya. Yang lainnya itu adalah baterai sekunder. Atau kita bisa charge, ya, atau recharge 2 batteries, ya. Oke, masih ada beberapa pertanyaan, ini. Sekitar, ya, 4 pertanyaan lagi, ya. Nah, ini jenis baterai litium yang menggunakan nikel, kobalt, dan bauksid. Bauksid itu apa, ya. Ini harusnya kalau misalnya memperhatikan di slide, ya, yang ada, apa, Development of Lithium Ion Industries, itu harusnya kalian bisa tahu. Ya, yang beneran, L-I-N-C-A, ya. Bauksid itu aluminium, ya. Jadi, litium, nikel, kobalt, aluminium. Oke, ada pergeseran. Ini elektrolisis sudah tidak lagi memimpin. Nah, proses yang ini tadi sempat tidak dijelaskan, tapi, ya, ada, lah, di chart tadi ada, ya. Mengolah biji nikel dalam pembuatan L-I-N-C-A, sama L-I-N-C. Jadi, kan ada 4 proses, ya. Ada acid treatment, ada hidrometallurgy, Bayer, sama Sumitomo. Mana yang tepat? Oke, bener, Sumitomo, ya. Yang bayar ini, kalau tidak salah, untuk, bauksid, ya, kalau tidak salah, ya. Hidrometallurgy, ya, ada, lah. 3 proses ini, sebenarnya, bukan untuk menghasilkan L-I-N-C dan L-I-N-C. Oke, kita susul. Masih ada 2 pertanyaan terakhir, ya. Nah, ini di slide-slide terakhir, tadi saya sudah menjelaskan, ya. Kira-kira mana yang paling berpotensi, ya, untuk mengurangi konsumsi minyak bumi. Di Indonesia, ya. Oke, jawabannya B-Fuel, ya. Tadi sudah dijelaskan, ya. Oke, ini pertanyaan terakhir, ya. Silahkan. Shania, memimpin, ya. Nah, ini agak sulit. Tapi ada tadi di slide, ya. Secara sekilas, tapi. Silahkan ditembak saja, ya. Regulasi yang mengatur terkait dengan LCEV, ya. Low Carbon Emission Vehicle. Di slide ada, tapi saya tadi tidak menjelaskan secara eksplisit, ya. Oke, jawabannya A yang betul, ya. Oke. Kita lihat pemenangnya siapa, ya. Yang juara tiga. Tiga tujuh puluh. Nashua, ya. Dan, nanti saya catat, ya. Siapa-siapa saja ini yang... Yang pertama, Shania, ya. Boleh yang nomor tiga. Coba di... Apa? Di Open Camp, gitu ya. Open Camp dan tolong sebutkan nama dan nimnya. Saya stop sharing dulu, supaya bisa melihat. Yang juara tiga. Yang namanya tiga tujuh puluh. Siapa? Iya, Pak. Ya. Siapa namanya? Zalika, Pak. Zalika, ya. Onimnya tujuh puluh, ya. Satu enam tujuh. Dua kosong tiga tujuh puluh, ya. Oke, juara dua. Tadi siapa, ya. Nashua, ya, kalau tidak salah. Iya, Pak. Oke, Nashua, nimnya berapa? Satu enam tujuh dua puluh tiga tiga dua. Satu enam tujuh dua puluh tiga tiga dua. Oke, yang pertama, Shania, ya. Tidak, Pak. Oke, Shania, berapa nimnya? Satu enam tujuh dua puluh dua sembilan belapan. Satu enam tujuh dua sembilan belapan. Oh, cewek semua yang menang, ya. Cewek semua, ya, Pak. Bagaimana, nih? Pada tidur? Pada tidur, kayaknya cowoknya, Pak. Oke, nanti mungkin saya dan Pasong akan berembuk, ya, Pak, untuk mungkin mengirimkan souvenir, begitu, ke mereka. Baiknya nanti dalam bentuk apa. Jadi nanti mungkin saya menghubungi via MS Teams, begitu, ya. Atau nanti tolong hubungi... Ini kelas berapa aja, nih? Tolong, Zalika, kelas berapa? Kak, berapa? Tiga enam, Pak. Berapa? Tiga enam? Iya. Oke, Nashua? Kak? Kenapa, Pak? Kelas berapa? Kelas... Tiga-tiga, Pak. Tiga-tiga, oke. Kalau Shania? Tiga-empat. Wah, di kelas kita, Pak? Kelas kita, yes. Yes, juara satunya kelas kita. Ya, diberi bonus nilai, boleh, Bu Yosi, ya. Nanti saya sepakati dengan Pak Song. Entah itu berupa nilai, begitu, ya. Nanti ada tambahan nilai, atau nanti kita bisa, ya, mengirimkan souvenir, begitu, ya. Biasanya Pak Song banyak souvenir-nya di rumah daripada tidak terpakai, Pak. Jadi nanti bisa diberikan kepada manusia. Oke, mungkin itu, ya, yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih atas atensi dan kehadiran Bapak Ibu dosen semuanya, dan juga atensi para mahasiswa, ya. Harapannya materi ini bisa bermanfaat, terutama untuk menyelesaikan tugas akhir kalian nanti secara berkelompok, ya. Nanti hands-on penjelasan detailnya akan dijelaskan besok, ya, oleh Bu Gaida, ya, dari Teknik Industri. Nanti mohon kehadirannya untuk semua mahasiswa, karena ini sangat penting, ya, untuk pertemuan besok, ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih. Saya tutup kuliah hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu selamat. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Minta ada acara lagi nggak? Tidak, Pak. Nanti sudah tidak ada, Pak. Mau diskusi dulu, Pak. Iya, mau diskusi benar. Boleh, Pak. Pak Agus mungkin bisa di-stop. Dia recording. Di-stop aja ya, recording. Live streaming-nya juga di-stop, Pak. Pak Agus, boleh minta tolong live streaming-nya di-stop, Pak. Iya, Pak. Agus, stop. Terima kasih, Pak. Nuhun.